Intro Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasek Jen DPP Partai Nasdem Hermawita Slim turut menanggapi adanya penolakan Anis Baswedan di Solo. Diketahui, pihak Partai Nasdem merespon santai perihal penolakan Anis saat berkunjung ke kota Solo itu. Ia mengatakan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut bukan baru kali ini mendatangi Solo, melainkan sudah berulang kali. Terkait kedatangan Anis ditolak sejumlah warga, Hermawi menganggap hal tersebut bagian dari proses. Ia juga mencontohkan kasus penolakan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut saat melakukan safari politik ke Aceh, di mana pihaknya telah memaafkan para pelaku yang menurutnya hanya emosional sesaat. Ditambah lagi, saat itu mereka mendapat info-info sepihak yang tendensius, yang ternyata tidak benar adanya. Hermawi menjelaskan Anis melakukan sosialisasi merupakan bagian dari sebuah proses dialogis antara anak bangsa yang sangat majemuk. Anis diketahui mendatangi kota Solo untuk menghadiri resepsi pernikahan anak pertama dosen di FEB Universitas 11 Maret atau UNS, yakni Lukman Hakim Hasan. Sebelumnya diberitakan kedatangan bakal calon presiden Partai Nasdem itu diwarnai aksi penolakan dari warga yang menamakan diri masyarakat kota Solo atau MKS. Diketahui mereka membentangkan poster dari kertas dengan beragam tulisan hingga menyatakan penolakan terhadap Anis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!